Matikan gawe canggihmu, dan bihatlah budaya di sekitarmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah perompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, perkakas, budaya, pakaian, dan karya seni. Membahas tentang budaya, Indonesia sudah tetap menjadi juaranya, yang dimana mendapat 1.342 suku bangsa, 718 bahasa daerah, yang dimana semua itu hidup berdampingan dalam sebuah kesatuan. Tetapi, apakah kamu tahu tentang budaya di daerah sekitarmu? Atau kamu terlalu sibuk dengan gawai itu? Kalau dipikir-pikir, sampai juga sih kita mempelajari budaya, membahas tentang kegiatan orang berapa tambah kalung. Kurang kerjaan banget. Eh, ini sih, berbentuk dulu. Budaya adalah warisan dari generasi-generasi ketahulu. Dan budaya juga merupakan jati diri suatu bangsa. Apa kamu tega? Jati diri tersebut telah menghilang dari peradaban. Yang semakin sini, semakin terkerus dengan budaya asli. Oke, mulai dari makanan. Mungkin sebelumnya kamu memakan semu ceko, angan kacang, arena belenca. Dan sekarang, menjadi hamburger, hotdog, dan pizza. Atau mungkin juga sebelumnya kamu suka mendengarkan lagu pop Sunda, sekarang malah menjadi suka mendengarkan lagu pop Amerika. Kita seperti malu untuk mengambungi budaya daerah pasif masif. Dimulai dari bahasa yang dipakai, makanan yang disantap, adab yang diterapkan, ataupun tarian yang ditampilkan. Semua itu kesannya seperti kampungan, tidak naul, kudet. Stigma seperti ini sering sekali muncul diisi kepala generasi sekarang. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Justru, dengan kita mengenal budaya dan melestarikannya, kita menjadi orang yang keren. Kenapa keren? Karena kita masih bisa melestarikan budaya daerah, di tengah terpaan badai budaya. Lalu, apakah cuma budaya kita sendiri saja yang harus diketahui? Tentu saja tidak. Di Indonesia kan banyak sekali keaneka ragaman budayanya. Masa kamu cuma tertarik sama sebuah luar? Banyak hal yang baiknya. Selama itu berada di Indonesia, itu semua milik kita. Dan kita harus diketahankannya. Dan ingat semuanya negara Indonesia. Bineka, bunda lika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu-dua. Dan kita memang harus tahu informasi-informasi tertinggi di dunia. Budaya apa yang sedang populer, hal apa yang sedang tren, ataupun bahasa apa yang dipakai di dunia internasional, agar kita pindah ke tinggalan zaman. Tapi, kita juga jangan sampai terlalu terbawa oleh arus itu. Kita juga harus tahu dan melestarikan budaya daerah kita masing-masing. Karena, kalau bukan kita, siapa lagi? Dan banyak cara untuk mengetahui budaya-budaya tersebut. Salah satunya, datang ke museum. Seperti Museum Seibanuga ini. Dan, Museum Seibanuga ini, berlokasi di jalan buka yang normal 185, melindungi hewan, kesempatan Astana Anya, Kota Bandung, Jawaban. Ayo, aku ajak untuk keliling museum ini. Yang pertama ini adalah tampilan depan museum. Jika kalian melangkah ke kanan, akan ada parkiran yang cukup luas. Lalu, jalan ke depan sedikit, kalian akan menemukan perpustakaan. Jika di awal kalian mengambil langkah ke kiri, maka tempat inilah yang akan kalian lihat. Sebelum kita masuk, sebaiknya kita harus menggunakan head sanitizer terlebih dahulu untuk mencegah penularan COVID-19. Ayo, kita masuk. Setelah masuk, kalian akan melihat tiga jalan yang berbeda. yang dimana jika ke kanan akan ke lantai dua dan jika ke kiri akan mengarah ke kolidra. Yang isinya perkembangan awal dari sejarah alam dan budaya Jawa Barat. Dan di depan ada ruangan yang isinya peninggalan dari era kerajaan Hindu-Buddha. Kita mulai dari ruangan ini. Di sini ada banyak koleksi tentang peninggalan benda-benda dari era kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia seperti ancak, patung, dan pakat. Dan sekarang kita memasuki koridor yang berisi perkembangan awal dari sejarah alam dan budaya Jawa Barat. Jalan terus dari penampakan koridor pertama, kalian akan menemukan pelang ini. Sekarang kita memasuki lantai dua yang dimana isinya meliputi materi pameran budaya tradisional berupa pola kehidupan dan masyarakat, mata pencaharian hidup, perdagangan, dan transportasi. Dan di lantai tiga ini, memamerkan koleksi etnografi berupa ragam bentuk dan fungsi wadah, kesenian, dan keramik asing. Sekarang, aku akan mengenalkan salah satu koleksi yang ada di museum Ceribaduga ini, yaitu Aca Siwa. Siwa adalah salah satu dari tiga dewa utama temurti dalam agama Hindu. Dewa Siwa adalah dewa pelebur, bertugas melebur segala sesuatu yang sudah usang dan tidak layak berada di dunia panah lagi. Sehingga harus dikembalikan kepada asalnya. Dan untuk Aca ini ditemukan di Pulau Panaitan, Kabupaten Pandegang. Terbuat dari batu andesit yang permukaannya kurang halus. Bentuk pahatannya sederhana, penggambarannya berkesan kaku dan statis. Seluruh badan Aca dipahatkan langsung pada sandaran Prabamandala. Kepala memakai mahkota kuncupunga, mengenakan subang teratai, gelang dan kerat bahu, kedua lengan memegang pudma, upawita berbentuk ular dan diselendangkan di badan. Mata tertutup, perut agak buncit, mengenakan ikat pinggang. Sikap duduk bersila dengan kedua telapak kaki ditemukan. Duduk di atas nandi, kepala nandi digambarkan di atas padmasanah, tempat duduk berbentuk bunga teratai. Di belakang sandaran Prabamandala, diperlihatkan Trisula yang merupakan senjata Dewa Siwa. Acasiwa ini diperkirakan dari abad ke-7 sampai ke-8 yang merupakan ciri Siwa dari Jawa Barat, karena Acasiwa ini memiliki perbedaan dengan Acasiwa yang umumnya ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seba Duga itu didirikan sejak 1994, selalu meresmikan tepatnya tanggal 5 Juni tahun 1980. Nah, kenapa didirikan musim 2020? Ini awalnya merupakan cekal bakal dari dindung atau kantor kebondanaan dari Jawa Tengah dan Selatan, lalu dikembangkan menjadi sebuah musim. Kenapa musim ini didirikan? Pemerintah mengambil perintahan, karena Jawa Barat ini adalah merupakan wilayah secara geografis yang cukup komplek dengan hasil kebudayaan masyarakat. Lalu, bukan yang perlu untuk didirikan sebuah lembaga atau yang disebutkan nama si. Nah, sejak tanggal 5 Juni tahun 1980, baru musim ini beroperasi kepada masyarakat. Artinya, boleh dikunjungi. yang dipersenyamnya tanggal 5 Juni tahun 1980. Nama Sidi Baduga itu sebetulnya baru terjatuh pada tahun 1990. Karena dari tahun 1974 ke Juli sampai tahun 1990, kami belum beri nama Sidi Baduga. Masih musim negeri Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah keluarnya SK dari Menteri, setelah tanggal 4 April tahun 1930, baru diberi nama atau Raja Nabel Sidi Baduga Jawa Dapil dan yang menekan sudah seorang raja dari kerajaan negara atau Raja Sidi Baduga. Setiap tahun ini, setiap tahun itu koleksi pasti ada perubahan. Artinya, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, polisi itu pasti berkata. Sampai saat ini, dari tahun 1975, kami berupaya Sampai tahun 2019, tahun 2019 berhubungi ada 7.2 kawesi juga yang didapatkan dengan berbagai bicara. Pertama dengan cara kardiologi, ada juga alipat wadiah, ada titipan, ada setelah kapasitas terapangat, ada kompukaran dengan kawesi-kawesi lain di seluruh dunia. Nah, jadi koleksinya itu berbagi ke dalam sepuluh klasifikasi, karena muslim ini adalah merupakan muslim umum. Ampinya muslim yang mempelajari berbagai catatan sendiri. Nah, secara keinginan dalam ilmu antropologi, muslim ini dibagi koleksinya menjadi sepuluh klasifikasi. Koleksi, oleh koleksi ideologi, ideologi, arkeologi, muslim, teknologi, dan sampai ke teknologi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!